Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya Jumpa kembali bersama Bu Guru di Youtube Channel Guru Mandiri Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran Untuk SD kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Pembelajaran keempat Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini Dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya Anak-anak, apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik ya anak-anak Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan terjadinya kerusakan lingkungan Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut ya Bacalah cerita berikut ini Harimau masuk desa, warga cemas Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka Tentu saja, hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri Nah, Luri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung Atau justru warga desa Badung yang telah mengganggu hak hidup harimau di hutan Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan juga kebijaksanaan Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya Termasuk harimau Nah, anak-anak berdasarkan teks di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut ini ya Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka Lalu, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang pemangsa hewan kecil menjadi kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri Nah, anak-anak apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka Dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu Lalu, mengapa harimau masuk ke desa? Karena habitat harimau di hutan semakin sempit Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan pun terganggu Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil juga telah dirusak warga Nah, anak-anak setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Jelaskan alasannya ya, mengapa? Tidak setuju karena dengan menebang kayu di hutan akan merusak hutan Sedangkan hutan adalah habitat untuk hewan-hewan Lalu, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Ya, benar, tindakan yang dilakukan warga dengan menebang pohon di hutan adalah telah melanggar hak hewan tinggal di habitatnya Hal ini juga mengakibatkan beberapa hewan seperti harimau kehilangan haknya untuk mendapatkan makanan Karena hewan-hewan kecil telah pergi meninggalkan hutan tersebut Nah, anak-anak apakah yang dilakukan penebang pohon juga melanggar hak-hak masyarakat sekitar? Coba kalian jelaskan ya alasannya Ya, yang dilakukan penebang pohon itu melanggar hak masyarakat sekitar Karena setiap warga berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan juga tentram Selanjutnya, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Kita harus menjaga kelestarian hutan, yaitu dengan memanfaatkan hasil hutan dengan cara yang bijak Seperti saat menebang pohon, kita juga harus menanamnya kembali Pohon yang ditebang juga harus dipilih, yang sudah tua dan tidak boleh menebang pohon secara besar-besaran Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan juga kebijaksanaan Sudah seharusnya kita memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitar, termasuk harimau Nah, anak-anak apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan Hutan harus dijaga agar tidak rusak Jika hutan rusak, maka kerugian juga yang akan dialami oleh warga Anak-anak beberapa orang telah berburu hewan liar dengan berbagai alasan Ada juga yang melakukannya karena ia seorang pemburu, yang hasilnya akan ia jual dan mendapatkan keuntungan Selain itu, alasan lainnya adalah untuk kegiatan upacara adat Nah, coba kalian berikan pendapat kalian ya Setujukah kamu dengan alasan tersebut, lalu kalian jelaskan Kemudian, kalian juga tuliskan ya Apa saja dampak bagi lingkungan, dampak bagi orang lain Dan apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain Kalian jelaskan mengapa ya Lalu, tuliskan juga saran kalian Nah, kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada tabel seperti berikut ini ya Demikianlah pembelajaran kita pagi hari ini anak-anak Semoga bermanfaat untuk kalian Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya Salam sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!